Terima kasih telah menonton 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 Selamat malam dan ketemu lagi di channel Minstory Untuk malam ini kita menyambangi sebuah pondok yang dimana Pondok ini terletak di tengah hutan Waktu itu saya pernah kesini teman teman Karena pondok ini jauh dari pemukiman Sering dipakai buat yang namanya pesugihan Kemudian cari cari nomor Seperti nomor togel Ataupun nomor nomor Seperti judi judi Kayak gitu teman 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 Dan kemudian Pondok ini Ini dibangun udah lama banget Dan kalian bisa lihat dari segi-segi bangunannya ya Di bawah juga saya lihat ada genteng yang udah jatuh Kemudian dari halaman depannya udah gak keurus banget Karena banyak banget itu kayak Runtah-runtah Ataupun dedaunan yang menumpuh Oh iya Jadi Di deket pondok ini tuh ada sebuah curug ya teman teman Gak jauh dari curug Di sebelah sana ada pohon asem Di sebelah sana ada pohon asem Nah di pohon asem tersebut Ada sebuah sosok Yang namanya sosok kenderobo Katanya ada yang melihat Berwujud besar Dan kemudian warna hitam Kemudian untuk menunggu pondok ini Ini dihuni sama kuntilanak merah teman teman Soalnya waktu itu kita pernah Saya kesini datang Itu seperti ada bayangan merah Dan suara cekikan ketawa Dan pasti teman teman Yang namanya kuntilanak merah itu ya Seperti itu Warnanya merah Kemudian cekikan-cekikannya juga ada ciri hasnya ya Bukan seperti yang biasanya Sebenarnya teman teman Oke Dan untuk malam ini kita akan coba lagi Untuk menguji nyali Menguji nyali saya disini teman teman Saya juga tengok-tengok ya Takutnya ini ada toke Kemudian Kayak ular Biawak Waktu itu ada teman teman Disini ya Di atas genteng Itu ada biawak nih Disini ya Biasanya ada biawak Karena disini juga di bawah Di deket pondok ini Itu ada sungai Nah sungainya itu deket ya Sama pondok Biawak Ular Itu bisa aja kesini teman teman Kemarin Waktu awal kesini Saya itu nemu Nemu biawak Oh iya Kita lanjut aja ya Buat masak Karena malam ini saya belum makan teman teman Ada telur Ada mie Nanti kita mau bikin minuman juga Buat masak nanti kita di bawah Oke Kita langsung siap-siap aja ya Soalnya udah malam Biawak Biawak Kaeh Terima kasih Terima kasih. 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 Oke, dan untuk selanjutnya, kita mau masak mie ya, masak mie rebus, nanti kemudian kita dikasihkan telur, kita masukkan lagi airnya. Oke, cukup, ini diaduk, lanjut, nyalain apinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil menung. Sambil menung. Jadi, menung. Jadi, menung. Terima kasih. Sambil menung. Nah, menung. Nah, menung. Nah, menung. Nah, ini apinya dari tadi mati terus cuy. menung. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masukkan telur, ya. Kita cek dulu telurnya. Oke, bagus. осifским. Hai. Sanjung. coba. Oke, jadi ini masakan minyak sudah matang, sehingga kita angkat Oke, ini masakan minyak sudah matang Oke, teman-teman, jadi semuanya sudah jadi ya Minumannya jadi, minyak juga jadi, kita tambah nasi biar lebih cos Oke, jadi buat teman-teman, jangan lupa juga makan ya Siapkan makanannya, siapkan kopinya Oke, kita minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita langsung makan Ini sebenarnya minyaknya ya, ini terlalu matang loh, soalnya ini agak lembek itu Oke, kita makan aja, gak apa-apa cuy Bismillahirrahmanirrahim Hmm, mantap nih Jadi pas banget ya, rasanya tuh enak Tadi aja teman-teman, pas lagi, apa ya namanya, pas lagi masak Itu saya mendengar suara di bagian kanan, sebelah sana Itu seperti suara yang berjalan ya Gak tahu itu musang, ataupun apa Tapi kalau semisalkan dari gerakannya itu, suaranya itu aneh teman-teman Karena sebelum ada suara seperti berjalan Itu diiringi seperti bau-bau aneh Nah, biasanya teman-teman Kalau semisalkan ada bau-bau aneh Nah, itu mempertandakan bahwa Sosok atau penunggu wilayah sini tuh Udah berdatangan atau mereka tuh hadir Seolah-olah tuh mereka Apa ya namanya Kayak saya itu Kiranya teman Kayak gitu Kita sambil lanjut makan ya Kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ada yang gedor-gedor ya ke kaca teman-teman ke jendela ini kayak ada yang gedor-gedor tapi gak ada siapa-siapa teman-teman dimana kamu ini tadi yang saya bilang ya kayak suaranya tuh kayak deket kesini dan tiba-tiba jendela sebelum itu juga ada bau oke kita sambil ngabisin makanan teman-teman soalnya dikit lagi selamat menikmati Hey saya melihat ini tadi jendela ya tuh kalian bisa lihat teman-teman jendela ini kayak apa ya namanya gerak sendiri gedur-gedur di bagian luar tapi itu enggak ada apa-apa ya saya heran juga teman-teman nih bagian luar bagian pintu itu enggak ada apa-apa tapi tiba-tiba jendela ini gedur-gedur Hey kayak ke daerah bak dapur ya hai oke teman-teman tadi pas saya lagi makan ya ini tiba-tiba gerak sendiri tapi pas saya cek itu enggak ada apa-apa dan setelah itu ada tercium bau ya bau-bau aneh hai 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 jadi kalau semisalkan semakin malam Hai ini auranya itu semakin hangat teman-teman daripada pas tadi sore ya ini kan semakin malam ya pas waktu sore itu apa ya udaranya itu dingin tapi semakin malam itu kayak hawanya itu bawa-bawanya itu kayak panas kayak nggak tenang nggak enak biasanya kalau misalkan kita ya kalau ke tempat nih salah satu tempat itu kita masuk ke tempat tersebut dan kita merasakan aura atau suasana yang berbeda itu pasti katanya ya pasti itu disitu ada sosok yang penunggunya kata orang-orang bisa lah seperti itu dan kita juga pasti merasakan teman-teman kalau kita ke suatu tempat tiba-tiba merasakan suhu yang berbeda kayak suasana beda lagi itu kayak suasana beda itu udah jelas teman-teman Hai apa ya namanya pasti ada sosok ataupun makhluk-makhluk yang menjaga kawasan tersebut karena dari auranya aja itu berbeda teman-teman daripada aura hai 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 saya mendengar suara bagian dapur teman-teman hai 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 gimana kalian hai 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 halo halo Hai tadi terdengar di dapur ya halo halo siapa kamu-i heja hai 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 coba di bawah ada suara lagi ya temen-temen suaranya kayak di jalan kayak ada yang jalan juga ya kayak di sini ya hei 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 ada suara eh suara eh oke ada suara kita coba ke sebelah sana ya Astaga Astaga oke kayak suara hi hi tadi di sana temen-temen tadi di sini ada suara ya di bagian atas pondok beruk 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 dan kemudian pas saya mau masuk ke dalam pondok tiba-tiba di sebelah sana itu ada yang jalan dan kemudian pas jalan tersebut itu ada suaranya kayak hi 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 samar-samar gitu oke kita tutup aja temen-temen pondoknya kita tutup ya tuh kita tutup dulu nah ah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati